Poluan bernama Brip2Kristi Sugiyarto yang menghilang sejak November masih dilakukan pencarian. Kini Polresta Manado memasukkannya menjadi burunan atau daftar pencarian orang. Ternyata dulunya Brip2Kristi ingin menjadi pramugari. Namun cita-cita itu kemudian berubah hingga kemudian ia menjadi poluan pada tahun 2014. Diketahui Brip2Kristi desersi atau meninggalkan tugasnya tanpa izin sejak 15 November 2021. Polisi memasukkan Brip2Kristi sebagai burunan sejak 31 Januari 2022. Selain dinyatakan sebagai burunan, Brip2Kristi juga bakal dipecat. Kapolres Manado Kombespol Julian Topesi Wright saat ini sudah mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat Brip2Kristi melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Julius mengatakan jika nantinya Brip2Kristi tidak kembali kesatuan, baik saat dicari maupun tidak dicari oleh tim gabungan propram yang bersangkutan akan tetap dilakukan Sidang. Diketahui Brip2Kristi sendiri memiliki nama lengkap Kristi Triwah Unit Cantika Sugiyarto. Ia telah bergabung di Kors Bayangkara sejak 2014 atau sudah 7 tahun lamanya. Sebelum menjadi polisi, ia kuliah di Universitas Negeri Manado sejak tahun 2012. Brip2Kristi ternyata memiliki seorang ibu yang bekerja juga sebagai anggota Polri. Hal itu diketahui dari foto yang ia bagikan di akun Facebook pribadinya. Dari akun Facebook itu pula, Kristi diketahui sudah menikah pada tahun 2018 lalu. Saat masih berpangkat beribda, ia sempat menyatakan cita-cita awalnya bukan menjadi polisi, namun menjadi pramugari. Namun cita-cita itu kemudian berubah hingga kemudian ia menjadi poluan pada tahun 2014. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!